Auzubillahiminasyaitonirojim, Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirrohim, Alamin Allahumma soli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunianya kita semua mendapatkan nikmat iman dan Islam. Tak lupa, solawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, alaihi wa salam, semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin ya robbalalamin. Ashadu'an la ilaha ilaullah, wa ashadu'ana muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah, yang benar datangnya dari Allah SWT, dan yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan terjemah hadith sahih riwayat muslim nomor 25-36. Hadith muslim nomor 25 Hadith muslim nomor 25 Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayub, telah menceritakan kepada kami, Ibnu Ulayah, telah menceritakan kepada kami, Said bin Abu Arubah, dari Kota Dah. Dia berkata, Orang yang bertemu utusan dari kalangan Abdul Qais yang menghadap Rasulullah SAW menceritakan kepada kami, Said, berkata, Kota Dah, menyebutkan, Abu Delamrah, dari Abu Said Al-Fudri, dalam hadisnya ini. Bahwa orang-orang dari kalangan Abdul Qais menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami penduduk desa dari Kabilah Robiah, dan sungguh para, kafir, mutler telah menghalangi antara kami dan kamu, sehingga kita tidak bisa, selamat, menujumu kecuali pada bulan haram, maka perintahkanlah kepada kami untuk mengamalkan suatu perintah agar kami dapat mendakwakannya kepada orang-orang yang ada di belakang kami, sehingga dengannya kami masuk surga apabila kami berpegang teguh padanya. Beliau bersabda, Saya memerintahkan kepada kalian dengan empat perkara dan melarang kalian dari empat perkara, yaitu sembahlah Allah, dan janganlah kamu mensyirikannya dengan sesuatu apapun, dirikankan sholat, tunaikanlah zakat, berpuasalah Ramadan, dan berikanlah seperlima dari harga gonimah, dan aku melarang kalian membuat perasaan arak dalam ad-duba. Al-Hantam, Al-Muzafad, dan An-Nakir. Mereka bertanya, Wahai Nabi Allah, apa pengetahuanmu tentang An-Nakir? Beliau bersabda, batang pohon yang diukir, dilubangi, lalu kamu memasukkan ke dalamnya kurma. Said berkata, atau beliau bersabda, dari pohon kurma, kemudian kamu memasukkan air ke dalamnya hingga apabila air didihnya telah tenang, maka kalian meminumnya hingga salah seorang dari kalian atau salah seorang dari mereka sungguh akan mengukul pamannya dengan pedang, dia berkata, dan pada kaum tersebut terdapat seorang laki-laki yang terkena luka juga. Dia berkata lagi, Aku menyembunyikannya karena malu kepada Rasulullah SAW, lalu aku bertanya, maka pada wadah apa kita boleh minum Wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Pada wadah kulit yang sudah disamat, yang sudah ditutup pada mulutnya. Mereka bertanya, Wahai Rasulullah, sesungguhnya tanah kami banyak tikus, sehingga tidak tersisa padanya minuman pada wadah kulit yang sudah disamat, maka Nabi S.A.W. bersabda, dan walaupun dimakan tikus, dan walaupun dimakan tikus, dan walaupun dimakan tikus. Perawi berkata, dan Nabi Allah S.A.W. bersabda kepada Asyaj Abdul Khois, sesungguhnya pada dirimu terdapat dua sifat yang disukai Allah, yaitu, Sabar dan berhati-hati, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Musana, dan Ibnu Basisiyar, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Adi, dari Said, dari Kotada, dia berkata, telah menceritakan kepada kami bukan hanya satu perawi bertemu dengan utusan tersebut. Dan, Abu Nadroh, menyebutkan dari Abu Said Al-Hudri, bahwa utusan Abdul Khois ketika menghadap Rasulullah S.A.W. dengan semisal hadit, Ibnu Ulayah, hanya saja di dalamnya disebutkan, dan di dalamnya kalian campurkan dengan kurma, atau kurma dan air, dan dia tidak mengatakan, Said, berkata, atau berkata, dengan kurma. Muslim, Hadit Muslim No. 26 Telah menceritakan kepadaku, Muhammad bin Baqqar Al-Basri, telah menceritakan kepada kami, Abu Ashim, dari Ibnu Jura'i. Dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepadaku, Muhammad bin Rafi, dan lafaz tersebut miliknya. Telah menceritakan kepada kami, Abdul Razak telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Jura'i, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami, Abu Qazah, bahwa Abu Nadrah mengabarkannya, dan Al-Hasan mengabarkan kepada keduanya, bahwa Abu Said Al-Hudri, mengabarkan kepadanya, bahwa utusan Abdul Qais ketika mendatangi Nabi Allah, salallahu alaihi wasalam berkata, Wahai Nabi Allah, semoga Allah menjadikan kami sebagai tebusanmu, minuman apa yang baik bagi kami. Beliau menjawab, janganlah kalian minum pada anakir. Mereka bertanya, Wahai Nabi Allah, semoga Allah menjadikan kami sebagai tebusanmu, apakah kamu tahu apakah anakir itu? Beliau menjawab, ya, batang pohon yang diukir bagian tengahnya, dan janganlah kamu minum dalam addub atau dalam al-hantam, dan hendaklah kalian minum minuman yang disimpan pada wadah yang kepalanya ditutup. Muslim, hadit Muslim nomor 27, telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan Abu Quraib, dan Ishaq bin Ibrahim, semuanya dari, waki, Abu Bakar berkata, telah menceritakan kepada kami, waki, dari, Zakaria bin Ishaq, dia berkata, telah menceritakan kepadaku, Yahya bin Abdullah bin Saifi, dari Abu Mabad, dari, Ibn Abbas, dari, Muaz bin Jabal Abu Bakar berkata, barangkali, waki, berkata, dari Ibn Abbas, bahwa Muaz berkata, Rasulullah SAW mengutusku. Beliau bersabda, sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada Tuhan, yang berhak disembak, selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaatimu untuk hal tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu pada setiap siang dan malam. Jika mereka mentaatimu untuk hal tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang kaya mereka lalu dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka mentaatimu untuk hal tersebut, maka kamu jauhilah harta mulia mereka. Takutlah kamu terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara dia dan Allah. Telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami, Bisir bin As-Sari, telah menceritakan kepada kami, Zakaria bin Ishaq. Dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami, Abde bin Humait, telah menceritakan kepada kami, Abu Asyim, dari Zakaria bin Ishaq, dari Yahya bin Abdullah bin Saifi, dari Abu Mabat, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi S.A.W. mengutus Mu'az ke Yaman, maka beliau bersabda, sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum. Sebagai mana hadit waki, Muslim, hadit Muslim nomor 28, telah menceritakan kepada kami, Umayyah bin Bistam al-Aishi, telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Zuraib, telah menceritakan kepada kami, Rauh yaitu Ibnu Al-Qasim, dari Ismail bin Umayyah, dari Yahya bin Abdullah bin Saifi, dari Abu Mabat, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah S.A.W. ketika mengutus Mu'az ke Yaman. Beliau bersabda, sesungguhnya kamu menghadapi suatu kaum ahli kitab. Maka hendakah pertama kali yang kalian dakwakan kepada mereka adalah penyembahan kepada Allah Azza wa Jala, apabila mereka mengenal Allah, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu pada siang dan malam mereka. Apabila mereka melakukannya maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka yang diambil dari orang kaya mereka lalu dibagikan kepada orang fakir mereka. Jika mereka menaatimu dengan hal tersebut, maka ambillah zakat dari mereka dan takutlah dari harta mulia mereka. Muslim, Hadith Muslim Mor 29, telah menceritakan kepada kami, Kutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami, Laits bin Sa'ad dari Ukail, dari Az-Suhri, dia berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Masud, dari Abu Hurairah, dia berkata, Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, dan Abu Bakar diangkat sebagai halifah setelahnya, serta orang-orang kafir dari kalangan Arab melakukan kekufuran. Maka, Umar bin Al-Khattab berkata kepada Abu Bakar, Bagaimana mungkin kamu akan memerangi manusia? Sementara Rasulullah SAW telah bersabda, Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan, Tidak ada Tuhan yang berhak disembak melainkan Allah, Maka barang siapa yang mengucapkan, Tidak ada Tuhan yang berhak disembak melainkan Allah, Maka sungguh dia telah menjaga harta dan jiwanya dari seranganku, kecuali dengan hak Islam, dan hisapnya diserahkan kepada Allah. Maka, Abu Bakar berkata, Demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat, karena zakat adalah tuntuan, hak terhadap harta. Demi Allah, kalau mereka menghalangiku karena kengganan mereka, sedangkan mereka pernah membayarnya kepada Rasulullah SAW, Aku tetap akan memerangi mereka karena kengganan mereka. Maka, Umar bin Al-Khattab berkata, Demi Allah tidaklah diam melainkan bahwa aku melihat Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka, lalu aku mengetahui bahwa ia adalah kebenaran. Muslim, hadit Muslim nomor 30, Dan telah menceritakan kepadaku Abu At-Tahir dan Harmalah bin Yahya, serta Ahmad bin Isa, Ahmad, berkata, Telah menceritakan kepada kami. Sedangkan dua orang lainnya berkata, Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahbe, dia berkata, Telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, dia berkata, Telah menceritakan kepadaku Said bin Al-Musayyab, bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepadanya, Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan, Tidak ada Tuhan yang berhak disembak melainkan Allah, maka barang siapa yang mengucapkan, Tidak ada Tuhan yang berhak disembak melainkan Allah, maka sungguh dia telah menjaga harta dan jiwanya dari seranganku, kecuali dengan hak Islam, dan hisapnya diserahkan kepada Allah. Muslim, hadit Muslim nomor 31, Telah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdah Adel Delabi, Telah mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz, yaitu Ad-Darawardi dari Al-Ala. Dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami, Umayyah bin Bistam dan lafaz tersebut miliknya. Telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Zura'i, Telah menceritakan kepada kami, Rauh dari Al-Ala bin Abdurrahman bin Yaqub, Dari, Bapaknya, Dari, Abu Hurairah, Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, yang berhak disembak, melainkan Allah dan beriman kepadaku serta dengan Al-Quran yang aku bawa. Maka apabila mereka mengucapkan hal tersebut, Maka sungguh dia telah menjaga harta dan jiwanya dari seranganku, Kecuali disebabkan hak Islam. Dan hisab mereka diserahkan kepada Allah. Muslim, Hadid Muslim nomor 32, Dan telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, Hafsah bin Giyads, Dari Al-Amasih, Dari Abu Sufyan, Dari Jabir, Dari Abu Soli, Dari Abu Hurairah, Keduanya berkata, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, Sebagaimana Hadid Ibnu Al-Musayab dari Abu Hurairah. Dalam riwayat lain disebutkan, Dan telah menceritakan kepadaku, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, Waki. Dalam riwayat lain disebutkan, Dan telah menceritakan kepadaku, Muhammad bin Al-Musanad telah menceritakan kepada kami, Abdurrahman, Yaitu bin Mahdi, Keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami, Sufyan, Dari Abu As Subair, Dari Jabir, Dia berkata, Rasulullah bersabda, Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, Hingga mereka mengucapkan, Tidak ada Tuhan, Yang berhak disembak melainkan Allah, Maka mereka mengucapkan, Tidak ada Tuhan, Yang berhak disembak melainkan Allah, Maka sungguh mereka telah menjaga harta dan jiwanya dari, Seranganku, Kecuali disebabkan hak Islam, Dan hisab mereka diserahkan kepada Allah, Kemudian beliau membaca, Sesungguhnya kamu, Hanyalah, Pemberi peringatan, Kamu sekali-kali tidak mempunyai kekuasaan atas mereka, Quran Surat, Al-Guasyah, Ayat 21-22, Muslim, Hadith Muslim nomor 33, Telah menceritakan kepada kami, Abu Ghassan al-Mismai Malik bin Abdul Wahid, Telah menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Esh Sabah, Dari Syubah, Dari Wakit bin Muhammad bin Said bin Abdullah bin Umar, Dari Bapaknya, Dari Abdullah bin Umar, Beliau bersabda, Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, Hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, Yang berhak disembak melainkan Allah, Dan bahwa Muhammad utusan Allah, Mereka mendirikan sholat, Dan menunaikan sakat, Maka apabila mereka melakukan hal tersebut, Maka sungguh mereka telah menjaga harta dan jiwanya dari, Seranganku, Kecuali disebabkan hak Islam, Dan hisap mereka diserahkan kepada Allah, Muslim, Hadith Muslim nomor 34, Dan telah menceritakan kepada kami, Suwait bin Said, Dan Ibnu Abu Umar, Keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami, Marwan keduanya memaksudkan Marwan al-Fazari, Dari Abu Malik, Dari Bapaknya, Dia berkata, Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, Barang siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan, Yang berhak disembak melainkan Allah, Dan mengkufuri sesuatu yang disembak selain Allah, Maka telah haram harta dan darahnya, Dan pahalanya di sisi Allah, Dan telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Telah menceritakan kepada kami, Abu Khalid al-Ahmar, Dalam riwayat lain disebutkan, Dan telah mengabarkan kepadaku tentangnya, Suhair bin Harp, Telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun, Keduanya dari Abu Malik, Dari Bapaknya, Bahwasanya dia mendengar Nabi s.a.w. bersabda, Barang siapa yang mentauhidkan Allah, Kemudian menyebutkan semisalnya, Muslim Hadith Muslim nomor 35 Dan telah menceritakan kepadaku, Harmalah bin Yahya et tujibi, Telah mengabarkan kepadaku, Abdullah bin Wahbe, Dia berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Yunus dari Ibnu Syihab, Dia berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Said bin Al-Musayab, Dari Bapaknya, Dia berkata, Rasulullah s.a.w. menziarahi Abu Talib Di saat-saat dirinya tengah menghadapi Sakaratul Maut, Beliau mendapati Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah bin Al-Mugiroh Turut berada di sana. Rasulullah s.a.w. bersabda, Paman, Ucaplah dua kalimah syahadat, Aku akan menjadi saksi kamu dihadapan Allah. Lalu Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah mencelah, Wahai Abu Talib sanggupkah kamu meninggalkan agama Abdul Muttalib? Rasulullah s.a.w. tidak berputus asa malah tetap mengajarnya mengucap dua kalimah syahadat serta berkali-kali mengulanginya. Sehingga Abu Talib menjawab sebagai ucapan terakhir kepada mereka, Bahwa dia tetap bersama dengan agama Abdul Muttalib, Dan enggan mengucapkan kalimah syahadat. Rasulullah s.a.w. pun bersabda, Demi Allah, Aku akan mohonkan ampunan dari Allah untukmu, Sehingga Allah menurunkan ayat, Tidak dibenarkan bagi nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang-orang yang syirik Sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri setelah nyata bagi mereka bahwa orang-orang syirik itu adalah ahli neraka. Quran Surat Ataubah Ayat 113 Lalu Allah menurunkan firmannya berkenaan dengan peristiwa Abu Talib, Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak berkuasa memberi hidayat petunjuk kepada siapa yang kamu kasihi, Supaya dia menerima Islam, Tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, Dan dia jualah yang lebih mengetahui siapakah orang-orang yang bersedia untuk mendapat petunjuk memeluk Islam. Quran Surat Al-Khoshosh Ayat 56 Dan telah menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim, dan Abdi bin Humait, Keduanya berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Abdur Razak, telah mengabarkan kepada kami, Mamar. Dalam riwayat lain disebutkan, Dan telah menceritakan kepada kami, Hasan Al-Hulwani, dan Abdi bin Humait, Keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami, Yaakub, yaitu Ibnu Ibrahim bin saat dia berkata, Telah menceritakan kepada kami, Bapakku, dari, Solih, Keduanya dari, Az-Zuhri, Dengan sanat ini semisalnya. Hanya saja hadit Solih selesai pada perkataannya, Lalu Allah menurunkan firmannya tentangnya, Dan dia tidak menyebutkan dua ayat tersebut, Dan dia menyebutkan di dalam hadisnya, Dan keduanya kembali mengucapkan perkataan tersebut, Pada hadit Mamar adalah sebagai pengganti kalimat ini, Dan mereka berdua tetap berpedoman padanya. Muslim, hadit Muslim nomor 36, Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abad dan Ibnu Abu Umar, Keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami, Marwan, dari, Yazid, Yaitu Ibnu Kaisan dari, Abu Hasim, Dari Abu Hurairah, Dia berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda kepada pamannya ketika dia menjelang wafat, Katakanlah, Tidak ada Tuhan, Yang berhak disembak selian Allah, Miscaya aku akan bersaksi untukmu dengan kalimat tersebut pada hari kiamat. Namun dia menolaknya, Lalu Allah menurunkan, Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih, Quran Surat Al-Qasyash ayat 56, Muslim, bersambung. Terima kasih telah menonton!